Intro Kini tim Apraisal harus mempunyai proses penghitungan ulang agar harapan warga ini bisa diakomodir. Deddy menilai aksi yang dilakukan oleh warga tersebut sebagai bentuk harapan warga kepada pemerintah daerah untuk membantu menyelesaikan masalah yang tak kunjung menemui titik terang. Selain itu, Deddy juga mendesak agar Kementerian PUPR mampu bertindak cepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan memperhatikan berbagai aspek, tentunya agar aset yang dimiliki warga tidak hilang begitu saja atau nilai yang diterima tidak sesuai harapan. Walaupun telah ditemui oleh Kasatpo PP Kota Tangerang serta bagian hukum Pemkot Tangerang yang menjelaskan duduk perkara tapi justru ditolak oleh warga. Ada pun lahan yang dikosongkan tersebut untuk pembangunan jalan bebas hambatan, perkotaan, dan fasilitas jalan daerah satuan kerja pengadaan tanah, jalan tol cengkareng, batu ceper, kunciran, bagian dari proyek strategis nasional atau PSN. Dari Tangerang, Nanang dan Hilmi melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!